Guna menjaga kestabilan harga ikan, perlu adanya cold storage untuk penyimpanan stok ikan yang berlebih. Pada 15 Desember 2018 ini, Desa Kurau segera memiliki school storage baru yang dibangun di tempat pelelangan ikan Desa Kurau. Guna mendukung industri perikanan di Kabupaten Bangka Tengah, pemerintah daerah akan menambah kapasitas cool storage atau tempat penyimpanan ikan yang dibangun di tempat pelelangan ikan Desa Kurau. Pembangunan cool storage akan rampung pada 15 Desember 2018 mendatang. Cool storage berkapasitas 30 ton per hari ini dirasakan cukup untuk menampung perolehan ikan dari nelayan di Desa Kurau. Dengan adanya tempat penyimpanan ikan baru, diharapkan harga ikan di Kabupaten Bangka Tengah stabil. Selain di Desa Kurau, nantinya cold storage juga akan dibangun di beberapa titik di Kabupaten Bangka Tengah, yakni Desa Tanjung Berikat dan Desa Sungai Selan. Kapasitas 30 ton, misalnya 30 ton per hari. 30 ton per hari ya. Insya Allah dengan memandanya cool storage ini harga ikan masih lebih stabil dan harganya lebih besar, masih lebih kontaktif. Cool storage ini apabila ikan banyak kan kita simpan dulu jangan dilepaskan. Dan dengan jumlah 30 ton apakah bisa menampung seluruh produksi nelayan, Pak? Sementara cukup, Pak Bintang akan berusaha menampung beberapa titik, nanti di Takung Berikan, di Selan, di tempat-tempat terbang. Keberadaan cool storage ini memang sangat dibutuhkan oleh para nelayan. Jika penghasilan ikan melimpah, maka ikan dapat disimpan dan harga pun tetap stabil. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINUS melaporkan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINUS melaporkan.